Ayo, mulai direncanakan Ramadan ini kalau ingin bahagia berinfa. Kata kuncinya ikhlas ya, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Gimana kalau kita udah melakukan, gak ada yang tahu bagaimana? Jawab. Kita berbuat gak ada yang tahu bagaimana? Gak apa-apa. Jawabannya Allah tahu. Gimana kalau kita berbuat orang itu gak berterima kasih bagaimana? Jawab. Gak apa-apa. Gak apa-apa sama sekali. Orang tidak berterima kasih bukan urusan kita. Urusan kita tuh amal kita diterima oleh Allah. Titik. Gimana kalau kita udah berbuat baik, malah kita diketawain kebaikan kita tidak dihargai. Jawab. Jawab, hadirin. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita berbuat baik. Cuman ini yang kamu kerjakan. Tuh orang lain ngasihnya segini, kamu cuma segitu. Gak apa-apa. Iya. Kok Bapak pelit banget sih? Cuman nyumbang karpet sesenti. Orang lain semeter. Kalau sakit hati berarti kurang ikhlas. Sengaja oleh Allah diuji orang yang tidak menghargai kita tuh supaya kita semakin ikhlas. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Setuju? Gimana kalau kebaikan kita malah diremehkan? Jawab, hadirin. Ibu udah masak. Terus kata suami, masakannya jelek banget bu. Gimana bu? Serius. Ibu udah dandan, terus kata suami, ibu kok mirip ke semak gimana? Teori gampang, Pak. Tapi memang orang ikhlas mah gak apa-apa. Relax aja. Apalagi nih Ramadan sudah habis belum waktunya? Sedikit lagi ya. Ramadan kita satu tadi sholatnya. Pahami. Yang kedua, baca Quran. Mulai tadabur. Yang ketiga, mulai sedekah. Apapun dengan ikhlas. Dan yang keempat nih. Tolong kita janji supaya bahagia ya. Kan bahagia tidak ada dalam maksiat. Bahagia itu dalam taat. Surat Gofir ayat 19. Ya'lamu khaw inatal a'yun wa ma'ukhfiz sudur. Ya'lamu khaw inatal a'yun wa ma'ukhfiz sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Mulai sekarang kita mohon kepada Allah supaya mata kita tidak berzinah. Nah, Pak, Bu hati-hati ya yang punya hape, lima setengah jam orang Indonesia sehari gini-gini terus. Sekarang pakai hape itu gini-gini, sampai makan juga nasi. Hati-hati, belum tentu lima setengah jam itu jadi amal. Kenapa sholat tidak khusus, ibadah tidak nikmat, munajah tidak diijabah, matanya sering berzinah melihat yang tidak halal. Hati-hati, doa dan tekad, ya Allah saya hanya mau melihat tayangan yang koridoi. Lihat ulama atau tayangan yang nambah iman. Di sini banyak yang tidak berpenutup aurat, itu tidak halal kita lihat lelaki. Jangan mengenteng saja. Memang beratnya sekarang maksiat dengan hape ini bisa sembunyi sendirian. Dulu menatap lawan jenis bisa jadi masalah. Sekarang sendirian maksiat bisa ke masjid iya, ceramah iya, ngimamin iya, tapi dalam kesendirian berzinah matanya. Allah tahu apa yang kita lihat, jenis mata dan apa yang disembunyikan di hati. Minta tolong ke Allah dan bertekad, hanya mau lihat yang nambah iman, yang jadi ilmu. Ibu, eh lelaki, hati-hati ya, saya enggak tahu kalau wanita lihat lelaki gimana. Sekarang banyak yang berpakaian tapi telanjang, saking ketatnya. Enggak ada gunanya, masih ingat seramah yang lalu ada seorang datang ke ulama, Syekh, kenapa ya saya lihat istri kok enggak gimana gitu ya, kurang tertarik, kurang minat. Kata ulama itu, apakah istrimu eksim, budug atau bagaimana? Oh tidak, istri saya selalu merawat dirinya, bagus. Apakah hilang ingatan atau berperilaku ganda? Oh tidak, istri saya normal. Tapi kok saya kurang gimana sama istri? Oh, berarti Bapak biasa melihat yang haram. Tahu dari mana, Syekh? Kalau orang biasa melihat yang haram, maka yang halal tidak menarik lagi baginya. Ibu enggak usah lihat-lihat drama Korea dan sebagainya yang cakep-cakep itu ya. Itu tidak halal. Nanti efeknya ibu lihat suami jadi jelek banget ya. Kenapa jadi petot begini? Dosa, petot-petot juga halal. Jangan dengar kecuali yang manfaat. Gerbang hati ini, ini. Kalau ini biasa maksiat, ini biasa maksiat, ini tidak bahagia. Pelihara. Dan terakhir ini saya mohon maaf karena waktunya habis. Ramadan ini selain saum mata, saum telinga, saum mulut. Ingat ya, pilihan kita cuma dua. Fal yakul khairon awliya smut. Berkata baik atau diam.